Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai OTT KPK, kita segera bergabung dengan reporter Reynard Christian dan jurukamera Adini Anissa, langsung dari gedung KPK Jakarta Selatan. Ya Reynard, bagaimana perkembangan terkini pasca OTT KPK terhadap Bupati Nganjuk? Ya selamat siang, Dodi, dan juga pemirsa. Informasi terkini memang yang bersangkutan, yaitu Novi Rahmat Hidayat. Memang dikabarkan masih belum tiba di Jakarta, di mana nantinya memang bila dijadikan terperiksa atau penunjungan tiga tersangka akan diperiksa di gedung KPK Jakarta Selatan. Namun informasi terkini memang masih belum diketahui apakah yang bersangkutan sudah tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK di Jakarta. Namun Bupati Nganjuk, Novi Rahmat Hidayat ini memang sudah dalam pengamanan KPK, di mana pada malam lalu pihak KPK melakukan penindakan hukum berupa operasi tangkap tangan kepada Novi Rahmat Hidayat di wilayah Kabupaten Nganjuk. Adapun pasca penindakan hukum operasi tangkap tangan tersebut, pihak KPK dan juga pihak kepolisian melakukan penyegelan di kantor BKD, Badan Kepegawaian Daerah Subbagian Mutasi. Di mana kantor, maksud saya ruangan subbagian mutasi Kabupaten Nganjuk, BKD Kabupaten Nganjuk ini dilakukan penyegelan tentunya untuk membantu proses pemeriksaan. Adapun Novi Rahmat Hidayat ini operasi tangkap tangan oleh KPK pada sekitar pukul 23.00 pada minggu lalu, maksud saya pada hari minggu yang lalu. Dan kini tentunya nanti akan dibawa ke Jakarta, pihak KPK membutuhkan ataupun diberikan waktu sesuai undang-undang yang berlaku, yaitu 1x24 jam untuk nantinya menaikkan status dari Novi, dari terperiksa menjadi tersangka. Dari keterangan KPK juga mengatakan bahwa masih mendalami orang-orang juga yang ikut dibawa oleh pihak KPK dan juga bareh skrim bersama dengan Novi Rahmat Hidayat, dan juga masih melakukan pendidikan terkait uang ataupun uang tunai yang juga ikut disita dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dan memang kita masih harus menunggu bagaimana nantinya kondisi ataupun ekspos dari KPK terkait kelanjutan operasi tangkap tangan ini. Dodi. Ya, Rainer, apakah Anda sudah mendapatkan informasi ini kasus apa sebetulnya yang menjerat Bupati Nganjuk ini? Pihak dugaan sementara dari pihak KPK mengatakan bahwa Novi ini terjerat kasus jual beli jabatan, yaitu dari informasi yang beredar dikatakan diduga bahwa Novi ini melakukan jual beli jabatan khususnya di level desa, yaitu di level carik ataupun sekretaris desa di sebuah desa di Kabupaten Nganjuk. Namun hal tersebut masih harus didalami oleh pihak KPK apakah uang yang disita dan juga apakah orang-orang yang dibawa oleh KPK bersama dengan Novi ini memang terlibat dalam kasus lelang jabatan yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Untuk sementara pihak KPK masih mendalami, masih melakukan pemeriksaan tentunya kepada Novi Rahmanidayat berserta uang tunai ataupun bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Ada pun juga kalau kita melihat sebagai informasi juga Dodi dan juga pemirsa ini bila nantinya Novi Rahmanidayat ini dinaikkan statusnya dari terperiksa menjadi tersangka ini berarti menjadi kasus kedua secara berturut-turut di Kabupaten Nganjuk di mana Bupati Nganjuk sebelumnya Taufiku Rahman juga dicokok oleh KPK dengan kasus yang sama yaitu hasil melalui kasus lelang jabatan untuk kepala sekolah SMP dan juga SMA di Kabupaten Nganjuk. Dan kini Bupati setelahnya pun yaitu Novi Rahmanidayat kini digelanggang oleh KPK melalui operasi tangkap tangan untuk diperiksa terkait jugaan tindak pidana korupsi lelang jabatan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dodi. Ya baik, terima kasih Rainer. Kami tunggu informasi lanjutan dari Anda. Dan itu tadi Rainer Kristian dan Juru Kamera Adini Anissa melawarkan langsung dari kawasan Gunung KPK Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!